Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, pekerjaan pematangan lahan yang dilakukan oleh pihak Jambi Business Center sudah diperbolehkan, mengingat mereka sudah memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan dan dokumen analisis dampak lalu lintas untuk melakukan pekerjaan di lingkungan tersebut. Sekda menegaskan pihak JBC hanya dibenarkan melakukan pematangan lahan, namun untuk pekerjaan pembangunan gedung belum diperbolehkan, mengingat belum mengantongi izin pembangunan gedung dari Pemprov Jambi. Menanggapi permintaan Dewan untuk merevisi perjanjian kerjasama dengan pihak investor, Sekda Sudirman mengatakan Pemprov akan membahas bersama dengan instansi terkait. Jika ada subtansi untuk direvisi, maka akan dilakukan revisi. Kesepakatan itu sudah ditandatangani oleh kedua pihak, oleh Gubernur dan juga oleh pihak ketiga. Jadi kalau misalnya apakah akan direvisi atau tidak, nanti kita sama-sama lihat di substansi kesepakatannya itu, bagaimana cara merevisinya. Jadi ukuran besar atau kecil ya relatif.